Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan peristiwa yang terjadi di Lampung. Dan inilah beberapa peristiwa yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 jam. Berita pertama ini datang dari dua motor yang hangus dalam kebakaran rumah di Balik Bukit Lampung Barat. Sebuah rumah milik Janu Ismoyo, 45 tahun di Kelurahan Wai, mengaku kecamatan Balik Bukit Lampung Barat-Lampung terbakar. Insiden kebakaran rumah yang juga sebagai bengkel motor di Balik Bukit Lampung Barat itu terjadi pada Sabtu, 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.15. Kabit Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Damkar Lampung Barat, Ruspel Gultom membenarkan perihal kebakaran yang menimpa rumah warga tersebut. Ruspel menceritakan saat kejadian pihaknya langsung menerjunkan satu unit mobil damkar yang berasal dari UPT Balik Bukit. Selain itu, personal TNI dan juga Polri serta masyarakat juga turut membantu proses pemadaman sehingga api bisa dikendalikan dan tidak menyebar. Sementara itu, Bapin Sakuramil Balik Bukit, Bolda, Suhero yang turut membantu proses pemadaman mengungkapkan penyebab kebakaran ini berasal dari Lilin. Hangusnya dua unit motor beserta alat perbengkelan lainnya dapat ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di sisi lain, korban Janu Ismoyo membenarkan bahwa kebakaran tersebut membuat dua unit motor dan beberapa alat perbengkelannya hangus terbakar. Viral aksi bocah menggagalkan jambret di Bandar Lampung. Pelaku kabur diteriaki mali. Video ini memperlihatkan aksi heroik seorang bocah di Bandar Lampung menggagalkan penjabretan viral di media sosial. Dalam video yang diterima oleh Tribun Lampung, tampak seorang bocah laki-laki sedang duduk sambil bermain ponsel di teras rumahnya. Tak lama berselang, terlihat pelaku berjumlah tiga orang melintas di depan rumah korban dengan sopeda motor berjenis metik. Melihat korban yang duduk sendiri di halaman rumah, para pelaku ini kemudian memutar balikan motornya dan berhenti di samping rumah korban. Selanjutnya, salah satu pelaku yang mengenakan jaket berwarna putih turun mendekati bocah tersebut. Sementara dua pelaku lainnya yang mengenakan jaket hitam dan jaket abu-abu menunggu di atas motor sembari mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, pelaku berjaket putih ini pun kemudian langsung merampas ponsel yang ada di genggaman korban. Setelah itu, pelaku langsung berlari ke arah dua rekan yang sudah menunggu di atas motor. Tak ingin kehilangan ponselnya, korban yang masih bocah tersebut pun langsung mengejar para pelaku dan usaha korban ini pun tak sia-sia. Ia berhasil menarik baju pelaku yang hingga akhirnya terjatuh dari motornya. AC Heroic Pocah ini pun membuat pelaku melepaskan ponsel curian dari genggamannya. Ribuan Santri di Pesisir Barat ikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional. Dengan menggunakan sarung berwarna putih dan berpeci hitam serta berpakaian muslimah, mereka berkumpul di lapangan Merdeka Labuan Jukum ke Jembatan Pesisir Tengah pada Minggu 22 Oktober 2023. Para Santri yang hadir ini nampak hikmat pengikuti upacara tersebut. Asisten satu bidang pemerintahan dan juga kesejahteraan, Audi Marfi, menjadi inspektur upacara. Sejak penetapan pada tahun 2015, pada tiap tahunnya mereka selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk tema tahun ini, peringatan Hari Santri ini mengangkat tema Jihad Santri Jaya ke Negeri yang memiliki makna yang mendalam. Kata Jihad jelasnya dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik. Melainkah perjuangan secara keseluruhan mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu, dan memperbaiki diri. Hari ini ia akan merenungkan bagaimana peran Santri sebagai pilar keagamaan dan keilmuan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Selain itu, ia menyebutkan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Mengingat betapa besar peran Santri dalam sejarah perjuangan bangsa, mereka terlihat, terlibat, dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk kemerdekaan Indonesia. Ini semakin tahun semakin meriah, haruslah kita membawa misi ataupun semoga tahun ini adalah Santri membangkitkan negeri. Semoga mudah-mudahan dengan peringatan untuk hari Santri, seluruh Santri, kita juga Santri yang suai, bisa ikuti, menjaga NKRM. Ini dari Madrasa, dari Pondok Santri. Bekerai Lampung 2023 resmi ditutup, nilai transaksi sekitar 17 miliar. Bekerai Lampung 2023 resmi ditutup dengan nilai transaksi sekitar 17 miliar selama peranan pameran pembangunan dikelar pada 6-21 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan PRL 2023 yang juga Sekretaris Apindur Lampung, yakni Yanwar Irawan. Yang mengatakan, panitia mencatat nilai transaksi secara keseluruhan per hari biasa mencapai 1,5 miliar. Yanwar mengatakan pelaksanaan selama 16 hari, ada sekitar 110 ribu pengunjung datang ke PRL. Pihaknya melakukan perlombaan, seperti lomba anjungan, pentas budaya di setiap anjungannya. Sebanyak 35 OPD mengikuti PRL dengan 13 kabupaten kota yang mengikuti pameran pembangunan tersebut. Pihaknya telah menetapkan untuk kategori stand instansif artikel terbaik, yakni Bank Indonesia, PLN, dan yang terbaik ketiga, yakni Unila. Stand favorit, yakni Bapada Lampung. Stand inspiratif juara pertama, Dinas Sosial. Juara kedua, Dinas Kesehatan Lampung. Dan juara ketiga, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung. Semarak Jalan Sehat Kepelapi di Raja Basa, Bandar Lampung berhadiah motor. Jalan Sehat bertajuk Gerak Semangat Kepelapi di Bandar Lampung disemarakan oleh warga Raja Basa Jaya. Warga setempat antusias mengikuti Jalan Sehat yang digelar di lapangan Porseling, Lingsuh, Raja Basa Jaya, Kota, Bandar Lampung pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023. Bahkan peserta Jalan Sehat Gerak Semangat Kepelapi telah memenuhi lapangan sejak pukul 6 pagi. Para peserta dengan menggunakan baju serba merah terlebih dahulu mengikuti senam untuk pemanasan Jalan Sehat. Awan Edith Teo seleku area promosyen Sumbak Sel Kapelapi Grup menjadi staksi betapa antusiasnya peserta Jalan Sehat Gerak Semangat Kapelapi. Ia mengatakan peserta Jalan Sehat sejak pagi sudah siap mengikuti serangkaian acara tersebut. Ia mengatakan setiap acara Jalan Sehat ini dengan hadiah utama yakni sepeda motor. Ada pun Siti Aisyah, 43 tahun yang merupakan warga Jalan Nawawi. Ini mendapatkan hadiah utama undian Yamaha Vigo 4C dengan hitam dalam gelaran Jalan Sehat Gerak Semangat Kapelapi pada hari ini. Siti Aisyah, 43 tahun yang merupakan warga Jalan Sehat. Terus tadi pas diumumin gimana? Ya saya sendiri aja disitu, cuma saya lihat empat. Ya Allah mudah-mudahan, eh malah benar. Terus? Iya. Emang gimana? Punya motor gimana? Seneng? Seneng banget lah om buat ngantaran sekolah. Oh ngantaran sekolah. Terus motornya digunain apa lagi selain itu? Ya buat jenis kerja juga bapak. Oh oh, jadi buat kebutuhan sehari-hari ya? Oke, terima kasih teh. Terus motor ini, nyangka gak teh? Seneng banget. Seneng banget ya. Sempat mimpi gak teh? Enggak, iya. Perbaikan Jalan Ria Kudul-Lampung baru 36 persen. Target selesai pada akhir tahun. Perbaikan Jalan Ria Kudul menuju Jalan Tol Kota Baru-Lampung masih dalam proses perbaikan pada Minggu 22 Oktober 2023. Perbaikan Akses Jalan Ria Kudul menuju Jalan Tol Kota Baru-Lampung dilakukan dengan material rigit beton. Dari Pantaman Tribun Lampung, Akses Jalan menuju Jalan Tol Kota Baru-Lampung 2 jalur. Perbaikan Jalan Ria Kudul-Lampung Selatan saat ini dilakukan pada ruah samping Korpri sampai gerbang Tol Kota Baru. Sementara ruah sebaliknya sudah terpasang rigit beton dan telah digunakan untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas atau cut freight flow. Meski demikian, tepian jalan tersebut belum ada penyempurnaan sehingga ada perbedaan tinggi badan jalan dengan bahu jalan maupun medan jalan. PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembatuan BPJN Lampung, Yeni Yunita Sari mengatakan, progres perbaikan jalan pada ruah tersebut sudah mendekati 40 persen. Yeni Yunita Sari menerangkan perbaikan jalan tersebut secara total menggunakan anggaran instruksi Presiden Jalan Daerah. Besaran anggarannya yaitu Rp68.321.707.000. Panjang perbaikan jalan itu sejauh 2,36 km. Panjang jalan tersebut dengan jarak gerbang Tol Kota Baru sampai perbatasan Kota Bandar Lampung. Yeni melanjutkan proses perbaikan jalan tersebut akan rampung pada akhir tahun 2023 nanti. Aksi bela Palestina di Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan melawan Israel Ratusan masa aksi bela Palestina di Bandar Lampung menyebut aksinya di latar belakangi pesan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapuskan penjajahan di dunia pada Sabtu 21 Oktober 2023. Diketahui aksi tersebut dimulai sejak pukul 10.00 dengan berjalan atau long march dari Masjid Takwa Bandar Lampung menuju Tuku Adipura. Dari patahuan Tribun Lampung ratusan masa aksi tersebut tiba di Tuku Adipura sekira pukul 10.50. Mereka tiba dengan berjalan kaki dengan pengawalan mobil patroli polisi serta satu unit mobil komando. Terlihat pula ratusan masa aksi tersebut membawa sejumlah atribut seperti bendera Indonesia dan Palestina, bendera Tauhid serta berbagai banner bertuliskan dukungan untuk Palestina. Di antara banner yang dibawa terdapat tulisan Indonesia bersama Palestina, Koordinator Lapangan Aksi Gunawan Farkasit mengatakan bahwa aksi damai ini berbagai bentuk dukungan moralitas kepada warga Palestina yang saat ini sedang berjuang pelawan Zionis Israel. Terima kasih telah menonton!